bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur tak pentingnya kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas simpanikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islam Lunuha salam dan salam kepada Rasulullah begitu juga kepada istrinya kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta kepada umannya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat gelap apa kabar anak-anak usaha semuanya para siswa kelas 12B yang sangat kami banggakan semoga antung semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar anak-anak usaha yang saya banggakan anak-anak usaha yang saya cintaikan Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B masih pada bab yang sama yaitu bab dimensi 3 kemarin anak-anak usaha kita sudah mempelajari beberapa hal ya kita sudah kenalan dengan siapa titik kemudian siapa garis kemudian siapa diagonal kemudian ada dua jenis diagonal yang harus kita ketahui yaitu diagonal sisi dan diagonal ruang kemudian sebagai penutup pada pertemuan yang lalu kita sampai pada jarak antara titik jarak antara titik bagaimana yang dimaksud dengan jarak antara titik pada bangun dimensi 3 apakah itu kubus maupun balok kemudian kemarin contohnya juga ada muncul itu prisma segitiga prisma kemudian ada juga muncul limas jadi harus tahu yang mana yang dimaksud jarak antara titik nanti di soal akan disebutkan jarak titik ini ke titik ini jadi jarak antara titik kemudian dengan hal usaha pada kesempatan yang lalu juga kita sudah singgung bahwasannya untuk bisa untuk bisa menyelesaikan permasalahan dimensi 3 kita harus ulang kembali atau kuatkan kembali terkait teorema pitagoras terkait teorema pitagoras jadi usaha harapkan materi-materi yang masalah sampaikan pada pertemuan yang lalu antum harus paham harus paham kemudian harus tetap diingat ingat bahwasannya ketika kita menyelesaikan dimensi 3 pasti kembali menyangkut teorema pitagoras ingat teorema pitagoras jangan lagi ada disitu yang salah paham terkait yang mana yang dimaksud dengan sisi alas mana yang dimaksud dengan sisi tinggi dan mana yang dimaksud dengan sisi miring atau hipotenusa dan ketetapan pitagorasnya yang mana sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat harus sama dengan sisi miring kuadrat jadi kembali lagi saya ingatkan jangan lupa pitagoras karena terkait dengan dimensi 3 kita akan berbicara pitagoras baik pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan terkait permasalahan jarak antar titik kita ambil satu permasalahan ya di halaman 9 coba antum lihat di halaman 9 di halaman 9 ya di halaman di halaman 9 ya masalah 1-3 di halaman 9 saya bacakan dalam suatu kamar ya masalah 1-3 halaman 9 jadi saya harapkan antum juga tetap pegang buku ya buku panduan tetap dipegang jadi menyambung artinya tersambung ya ketika usah sampaikan antum sambil lihat buku jadi nyambung dia ya jadi masalah 1-3 berbicara seperti ini dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter ya dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD sebenarnya dari dari kalimat pertama kita ada ketahuan udah pasti ini bangunnya kubus ya sudah jelas dari mananya dari rusuknya yang sama betul gak iya rusuknya sama 4 meter kali 4 meter kali 4 meter berarti ini bangunnya kubus karena semua rusuknya sama panjangnya oke jadi gambar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD eh apa ABCD FGH nah jangan lupa kembali bagaimana menamakan bangun dimensi 3 kemarin sudah usah sampaikan ya jadi semua materi yang usah sampaikan itu berkesinambungan jadi jangan dilupakan yang telah berlalu ya ABCD FGH berarti penamaannya itu dimulai dari alas jangan lupa jangan pula dari tutup nantinya dari alas yang berlawanan arah jarum jam ya kemudian pertanyaannya berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar jadi jarak lampunya itu tadi katanya lampunya tepat di tengah atap tepat di tengah atap lampunya oke pertanyaannya berapa jarak lampu ke salah satu salah satu aja karena cukup kalau untuk kubus sudah pasti itu jarak misalkan jarak lampu ke sudut A pasti sama dengan jarak lampu ke sudut B pasti sama dengan jarak lampu ke sudut C sampai ke D maka dia cukup katakan berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar oke perhatikan ke papan tulis pusat akan jelaskan ya kita bermain dengan Pitagoras ya tapi sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan dimensi 3 antum gak bisa kalau tidak gambarkan karena nanti kalau kita gak digambarkan gak nampak bendanya yang mana jadi harus jelas untuk menyelesaikan permasalahan dimensi 3 gambarkan terlebih dahulu wajib jadi setelah menggambarkan oh ini yang dimaksudnya ini rupanya yang mau dicari panjangnya ya paham ya oke kita mulai sentar a Juan ayo jelas ya seharusnya jadi kita bermain disini aja oke contoh jadi langsung saja kita gambarkan dulu kita gambarkan ya berarti ada bangun kubus ini oke ini berarti garis putus-putus menandakan dia sebenarnya garisnya di belakang layar oke siapa namanya kubusnya A B C D E F G H baik A B C D E F G H sudah kemudian anak usaha yang saya banggakan anak-anak saya yang saya cintaikan Allah katanya ini kita anggap sebelah ruangan tadi yang mana panjangnya berapa 4 meter 4 meter 4 meter semuanya panjang rusuhnya 4 meter katanya ini sisi E F G H sisi E F G H itu kita anggap sebagai atap dari kamar itu ya plakonnya ya paham ya kita anggap sebagai plakonnya kemudian tetap di tengahnya tetap di tengah si plakon atau atap tadi itu mau diletakkan lampu berarti kalau dikatakan tengah kalau dikatakan tengah dari mana kita tahu tengahnya perhatikan tarik dulu garis diagonal diagonal apa namanya ini diagonal apa nah diagonal diagonal sisi iya karena nanti ada namanya dia guna ruang baik sampai sini paham ya dengan gambar kita ya kemudian disinilah posisinya disini posisi siapa siapa posisi siapa nih si lampu kita namakanlah L ya biarinak ya L si lampu disinilah posisi si lampu lampu diletakkan tepat di tengah pertengahan dari atap tersebut kemudian pertanyaannya berapa jarak lampu ke salah satu sudut atau titik lantai ini pertanyaannya jadi dari titik ini titik L ini lampu titik titik tempat dipasangkannya lampu pertanyaannya berapa jarak ke salah satu titik pada lantai titik lantai ada 4 A B C D ambillah satu itu dia paham ya berapa jarak dari L ke A oke paham how are you doing how are you doing insyaAllah ya jadi gambar jangan jangan sampai tidak digambar harus jelas oke muncul pertanyaan kira-kira kemanalah kita hubungkan karena kan semalam saya katakan bahwasannya terkait pembelajaran dimensi 3 harus dikaitkan kembali dengan kita garas berarti kita harus bentuk dulu segitiganya karena kan saya sampaikan juga bahwasannya kita garas hanya berlaku pada segitiga siku-siku berarti kita harus bentuk harus terbentuk bangun segitiga siku-siku dulu yang salah satunya adalah sisi si R A ini baru bisa nantinya kita tentukan panjangnya maka mana itu yang dimasuk siku-sikunya perhatikan ini garis berputus ya eh apa enggak dari atas ya oke jadi gini kalau atapnya punya pertengahan buatkan dulu pertengahan itu di bawah ya sap sap oke inilah titik pertengahan yang bawah nampak ya titik pertengahan bawah nampak ya oke kemudian setelah itu hubungkan hubungkan titik pertengahan atas hubungkan titik pertengahan atas dengan titik pertengahan bawah udah nampak enggak segitiga siku-sikunya nampak ya insya Allah ya aku ini agak kita perangkan lagi ini F ini garis putus-putus nampak ya membentuk segitiga siku-siku kita namakan di bawah ini U karena ingat setiap titik harus dibuat namanya harus dibuatkan namanya oke A O L A O L nampak ya nampak segitiga siku-sikunya A O L kita pindahkan kita pindahkan segitiga A O L segitiga siku-sikunya kebawah A O L sudah nah tinggal kita isilah panjang rusuk yang sudah diketahui atau panjang sisi yang sudah diketahui dari segitiga ini mana aja L O sudah tahu gak yang kira L O atau O L sudah tahu gak panjangnya berapa sudah ya siku-siku disini berapa panjang L O sudah ketahuan jelas sama gak panjang panjang C G dengan panjang O L sama gak sama sudah pas simpat udah A O muncul pertanyaan berapa ya saat panjang A O berapa panjang A O berarti kita harus cari lagi nih berapa panjang A C setelah dapat panjang A C berarti otomatis A O itu setengah A C setengah dari ruas A C tapi tetienan A O perhatikan tetienan A O perhatikan jadi kita bisa tentukan ya kita bisa tentukan dengan sebuah ketetapan jadi nanti kedepannya kita gak perlu lagi cari A C ini diagonal sisi gak iya kan A C diagonal sisi betul jadi nanti kedepannya kita gak lagi cari manual diagonal sisi dengan diagonal ruang sudah ada ketetapannya jadi bisa lebih menghemat waktu kita mengerjakannya ya perhatikan ya diagonal sisi sama diagonal ruang sudah ada ketetapannya gak perlu lagi kita cari pagi pitagoras empat empat kemudian cari sisi miringnya si A C gak perlu otomatis jadi ada ketetapan untuk menentukan langsung diagonal sisi dan diagonal ruang tapi ini hanya berlaku untuk kubus ketetapan ini hanya berlaku untuk kubus untuk balok dan untuk yang lainnya kita harus kerjakan secara manual dengan konsep pitagoras Assalamualaikum ya alhamdulillah insyaallah ya jadi ini hanya berlaku untuk kubus jadi ada ketetapan yang menyatakan bahasanya diagonal sisi pada kubus itu adalah A akar 2 dan diagonal ruang pada kubus adalah A akar 3 sudah apa sih rusak sudah tapi ingat hanya berlaku untuk kubus muncul pertanyaan A A disitu siapa dengan A dengan A adalah panjang rusuk panjang rusuk seperti ini misalkan sudah ketahuan kan panjang rusuknya berapa panjang rusuknya 4 jadi ini misal kasih anda ya biar antum ingat jadi panjang rusuk sudah diketahui 4 otomatis kalau kita kembalikan ke soal ketahuanlah panjang awan diagonal sisinya berapa jadinya karena panjang rusuk sudah ketahuan 4 sudah diketahui berarti diagonal sisi untuk kubus ini adalah 4 akar 2 ya jadi diagonal sisi A kubus A B C D D E F G H adalah apa ya ini bukan diagon panjang panjang diagonal sisi kubus HBCDFG adalah A akar 2 berarti karena dia panjang rusuknya A itu panjang rusuk panjang rusuknya pada kubus ini 4 adalah 4 akar 2 begitu juga dengan demikian panjang diagonal ruang kubus ABCDFGDFGH adalah berapa jadinya dengan ketetapan ini A akar 3 A nya 4 berarti panjang diagonal ruangnya 4 akar 3 bagaimana dengan demikian jadi kita gak perlu lagi cari berapa ya saat panjang AC gak perlu lagi otomatis ingat aja kalau sudah kubus sudah pasti lau diformasi isinya itu A akar 2 diformasi A akar 3 A nya tergantung berapa yang diketahui dari panjang rusuknya Baik, dengan demikian Berarti berapa panjang AO Ayo Kalau AC 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 berarti dikonal sisi berapa tadi Kalau AC nya 4 akar 2 Berarti AO nya adalah 1 per 2 1 per 2 dikali 4 akar 2 Karena setengah dari AC Betul enggak? Berarti sama dengan 2 akar 2 Bagaimana mengalikannya? Jadi kita kalikan terhadap Bilangan Di luar bentuk akarnya Setengah dikali 4 1 per 2 dikali 4 sama dengan 2 2 akar 2 AO 2 akar 2 Inilah yang mau kita cari Berarti dengan demikian Karena AL yang mau kita cari Tingginya sudah diketahui Panjang sisi arasnya sudah diketahui Sudah bisa kita mencari AL Apa kata Pitagoras? AL Ya AL kuadrat sama dengan AO kuadrat Ditambah Ditambah Lo kuadrat Betul? Panjang sisi aras kuadrat Ditambah Sisi tinggi kuadrat Harus sama dengan sisi miring kuadrat Berarti AL kuadrat Sama dengan Berapa panjang AO? Berarti 2 akar 2 Kuadrat Ditambah Lo 4 kuadrat Berarti AL kuadrat Sama dengan Berapa 2 akar 2 Dikuadratkan? Masih ingat Bagaimana Mengkuadratkan 2 akar 2? 2 Akar 2 Kuadrat Itu mengandung arti 2 akar 2 Dikali dengan 2 akar 2 Berapa itu? Luar dikali luar Dalam kali dalam 2 kali 2 4 Akar 2 kali akar 2 Akar 4 Berarti akar 4 berapa? 2 Ya kan? Betul kan? Tadi 4 kali 2 Sama dengan 8 Jadi 2 akar 2 kuadrat Sama dengan 8 Berarti 8 2 akar 2 kuadrat 8 tadi Tambah 4 kuadrat Sama dengan 16 Berarti AL kuadrat Sama dengan Berapa ini? 20 24 Belum selesai Dengan demikian Panjang AL Karena ini kan masih AL kuadrat Terus cari sampai dapat AL Maka AL sama dengan Akar dari 24 Karena kalau hilang kuadrat Maka disini jadi apa? Akar Karena kebalikan dari pangkat 2 Adalah akar pangkat 2 Jangan lupa Kebalikan kali bagi Tapi kalau kebalikan Pangkat 2 adalah akar pangkat 2 2 akar 24 Kadang di Dipilihan dan analisat Kadang dipilihan jawaban Kita gak temukan seperti ini Akar 24 Kita harus sederhanakan kembali Dengan demikian Coba kita sederhanakan Masih ingat gak menyederhanakan bentuk akar? Masih ingat gak Menyederhanakan bentuk akar? Masih? Masih gak? Coba kita tes Berarti akar 24 Kita mau cari atau sederhanakan Ya Pak ya 24 itu Berapa kali berapa aja nana usad? Berapa dikali berapa yang hasilnya 24? Berapa? 1 kali 24 Betul? 2 dikali 12 Betul? 3 dikali 8 Bisa? Berapa lagi? 4 dikali 6 Betul? Dari Dari 4 pasangan perkalian yang menghasilkan nilai 24 Manakah yang salah satunya Yang dari 4 pasangan perkalian itu Manakah yang salah satunya angkanya bisa diakarkan? Itulah kita pilih Pasangan perkaliannya Contoh 1 dengan 24 bisa 1 sebenarnya bisa 1 dengan kuadrat Akar 1 1 Tetapi Tetapi Kalau kita pakai ini juga Ya balik ke sini juga hasilnya Jadi belum bisa Berarti belum kita sederhanakan Ya 2 kali 12 Tidak ada salah satunya yang merupakan bilangan kuadrat 3 dengan 8 Juga demikian Tidak ada salah satunya Yang merupakan bentuk kuadrat Berarti 4 dengan 6 Iya kan? Betul tidak? Mana yang salah satu dari mereka bentuk kuadrat? 4 Maka Kita buatlah di sini 4 dikali 6 Betul? Kita pisahkan masing-masing Akar 4 berdiri sendiri Dikali akar 6 berdiri sendiri Berapa akar 4? 2 ya Akar 6 merupakan bentuk akar Biarkan seperti itu Berarti jawabannya adalah 2 akar 6 Dengan demikian Bentuk sederhana Dari akar 24 adalah Akar 2 akar 6 Dengan demikian anak-anak Maka kita prolel jawabannya Yaitu 2 akar 6 Siapakah ini 2 akar 6 Yaitu Jarak lampu ke salah satu Sudut atau titik lantai Inilah dia Jadi nanti kalau di soalan Tunggu buat di bawahnya Disini kita buat ya Perhatikan ya Jadi Jarak Lampu Ke Salah Satu Ke salah satu Ya Sudut Lantai Adalah Berapa 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 Iya 2 Akar 6 Meter Salam ya Jadi 2 akar 6 Meter Jadi buatkan kalimat Gini nanti Setelah proses pengerjaan Buatkan Ya Coba Silahkan 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 dicatat dulu Yang mau catat Saya kasih waktu Lebih kurang 5 menit Setelah itu kita lanjutkan kembali Silahkan Baha Terima kasih telah menunggu selamat menikmati 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 dari selamat menikmati ini ini menikmati selamat menikmati menikmati jadi kita dari dari kesimpulamat menikmati dari tabel dari tabel jadi jarak titik jarak titik jarak titik jarak titik harus membentuk harus membentuk jadi perhatikan ke jarak titik ke jarak titik jarak titik jarak titik eta dan juga jarak Yang menghubungkan titik Y dengan titik Z Nih Ada titik X Kemudian ada garis Y ke Z Pertanyaannya berapa jarak Titik X ke garis Y Z Jadi antum harus sudah paham Ya harus sudah paham Haruslah dia ditarik garis Dari titik tersebut yang jatuh Tertepat pada garis itu Yang mana garis tersebut Garis yang ditarik dari titik X tersebut Harus membentuk sudut 90 derajat Dengan garis Y Z nya Jadi kalau antum tarik garis seperti ini Kemudian jatuhkan disini Apakah ini membentuk sudut 90 derajat? Tidak Berarti ini Bisa kita katakan Ini bukan jaraknya Bukan Jarak Titik Titik X Ke Garis Y Z Bukan Jadi ini bukan jaraknya Salah Ya Maka jaraknya benar-benar Antum tarik Harus jatuh tepat Tegak lurus Tegak lurus Ingat aja konsepnya ini Ini jangan lupa Dia harus menuntut sudut 90 derajat Harus jatuh tegak lurus Dia terhadap garis Yang ingin dituju Dari titik tersebut Inilah Jadi dari gambar yang kedua ini Inilah yang dikatakan Ya Ini baru yang dikatakan Jarak Titik X Ke Garis Y Z Jangan lupa Ya Jadi Paham dulu konsep dasarnya Konsep awalnya Konsep dasarnya Harus paham Jadi Ketika kita ingin mencari Panjang atau Besar Jarak dari titik ke garis Pastikan Hubungkan titik tersebut Ke garis tersebut Yang mana Garis yang kita tarik Dari titik Yang mau kita tentukan Jaraknya ke garis tersebut Harus membentuk sudut 90 derajat Harus Membentuk sudut 90 derajat Jadi harus tepat jatuhnya dia Membentuk sudut siku-siku Ke garis tersebut Sampai sini paham ya Ya Setara paham Harus paham ini konsep dasar Baru nanti ke depan Sudah mulai enak kita Menyelesaikan Dan permasalahannya Terkait jarak titik ke garis Ya Di halaman 15 ada contoh ya Permasalahan 1 diangkat Diberikan kubus ABCD FGN Sebagai berikut Di kepanjang rusuknya 2 cm Berapa jarak titik A Ke diagonal bidang IB Berapa jarak titik A Ke diagonal bidang IB Ya Jadi Jadikan Ustaz Ustaz A Kita Gak usah kita hitung Karena nanti Perlu apa lagi ya Perlu kejabaran Ustaz mau tanya dulu Kira-kira Kira-kira Dari titik A Perhatikan gambarnya Di halaman 15 ya Ada sebuah kubus ABCD FGH Yang mana Yang diketahui Panjang rusuknya adalah 2 cm Pertanyaannya Berapa jarak titik A Ke diagonal bidang IB Diagonal bidang Nama lain dari Diagonal apa Nah Masat Diagonal bidang Nama lain dari Diagonal apa Diagonal sisi Jadi diagonal bidang itu Nah lain dari Diagonal sisi Gak usah bingung Sama Jadi Berapa jaraknya Dari titik A Ke diagonal IB Ingat kembali Konsep ini Ingat kembali konsep ini Bahwasannya Yang dikatakan Jarak Dari sebuah titik Ke bidang garis Ke garis Adalah Yang mana Kita harus tarik Sebuah garis Dari titik tersebut Yang jatuh tepat Pada garis Yang kita tuju Yang mana Garis itu Membentuk Sudut 9 perajat Dengan garis Yang dituju Paham ya Berarti Kalau bisa kita katakan Kita harus tentukan dulu Titik tengah AB nya Betul gak Eh apa Titik tengah IB nya Atau BI nya Ya bisa lihat di gambar Nah itu dia Jadi antung Harus tentukan dulu Titik tengah Dari garis BI Dan jatuhkan Dan jatuhkan Tarik garis Dari titik A Ke titik tengah BI tadi Kita namakan Kena titik tengahnya I misalnya Maka jatuhkanlah Tarik garis Dari titik A Ke titik I Dengan demikian Panjang ruas AI tersebut Atau panjang Garis AI tersebut Itulah merupakan Jarak Antara titik Garis bi karena Karena ingat Saratnya Harus Membentuk Suncut Siku Siku 90 derajat Baik Anda nasa stepen Anda nasa Terima kasih saya cintaikan Allah bisa dicatat dulu sedikit pengantarnya ya Insyaallah nanti kita akan masuk ke permasalahan menentukan jarak antara titik ke garis jarak antara titik ke garis dicatat sejenak nanti Insyaallah akan fotokan juga saya akan gambarkan eh saya akan kirimkan ke grup kelas 12B kita masih dapat lebih kurang berapa itu lebih kurang 10 menit ya cuman sepertinya selesai yang pencatat ini nanti usaha akan membutuhkan akan kirim Insyaallah kita padakan dulu pertemuan kita nanti Insyaallah usaha akan kirimkan tugas ya tugas perdana kita tugas perdana untuk kelas 12B usaha harapkan anak-anak usaha sebagakan setiap tugas yang usaha berikan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dengan serapi-rapinya dan usaha akan berikan nilai ingat bahwasanya proses adalah hal yang paling menentukan hasil ya ya setelah setelah ya setelah takdir Allah ya setelah kemudahan dari Allah kemudian kita harus maksimalkan proses agar kita mendapatkan hasil yang baik tapi setelah dari takdir Allah ya jadi usaha harapkan setiap tugas yang antum kerjakan yang usaha sampaikan dikerjakan dengan sebaik-baiknya kumpulkan dan Insyaallah usaha akan beri nilai usaha akan apresiasi ya dan akan masuk ke dalam daftar nilai antum yang nantinya sangat akan berpengaruh pada hasil akhir hasil akhir atau nilai rapor antum seperti biasa ya Hai baik sudah dicatat ya Hai bentar seputukan izin sebentar biar ada pertinggal untuk set kirimkan ke grup ia Hai 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 baiklah WHO terbangga kan anak-anak saya menyintakan Allah pada kesempatan kali ini kita padakan dulu materi kita sampai disini semoga yang saya sampaikan bermanfaat jangan lupa untuk terus mengulangi pelajaran di rumah dan nantinya insya Allah saya akan kirimkan tugas perdana bagi siswa kelas 12B ya lebih kurang saya mohon maaf jika ada perkataan Ustadz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum saya mohon maaf mohon dimaafkan dan diberi kehalaran ya kebenaran datangnya dari Allah yang salah dari Ustadz dan dari bisikan syaitan kita tutup dengan roh kawarat pengajaris subhanahu wa bianggik ashadu allah ilah ilah anta astaghfirullah wa atubu iraib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih.